musik 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 bahan-bahannya 4 butir telur 75 gram coklat putih 100 gram mentega 100 gram tepung terigu 120 gram gula ini saya menggunakan gula halus kemudian 1 sendok teh pasta pandan 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh SP dan ini untuk penghias kuenya buttercream dan juga keju bebas ya kalau untuk menghias kue boleh kita berikan coklat atau lainnya sekarang kita lelehkan margarin dan coklat putihnya dan pasukan perubahan dan kemudian kita sisihkan biarkan agak dingin lalu kita mixer telur gula putih dan satu sendok teh SP selamat menikmati setelah kental putih berjejak seperti ini matikan mixer kemudian kita ayak tepung sedikit demi sedikit dan juga satu sendok teh baking powder selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mixer sebentar dengan kecepatan rendah kemudian kita masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya sudah dialas dengan kertas roti dan sudah diberi margarin lalu kita masukkan jangan lupa sebelumnya tempat kukusan dipanaskan terlebih dahulu kita buang dan mencetapkan minta sebentar자는 menjadi kecoc軟 ScikeCicCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCCeCeCeCeCeCOMT занимisaw sudah matang sekarang kita akan pindahkan ke dalam wadah yang lain sekarang kita hiat kuenya dan menggunakan buttercream sudah jadi sekarang kita potong kita lihat teksturnya bagaimana ini dia ini dia sudah pasti teksturnya lembut dan moist banget wajib dicoba ya di rumah resep ini selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba